Jangan lupa tolong subscribe my channel Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah Sifat hari kiamat Bencana-bencananya Dan nama-namanya Maka bersiaplah Wahai orang yang patut dikasihani Bagi hari ini Hari kiamat Yang besar urusannya Yang panjang masanya Yang perkasa kekuasaannya Yang dekat masa tibanya Hari yang kamu lihat padanya Langit telah terbelah Pelanit-pelanit Dari huru haraknya hari kiamat itu telah beterbangan Bintang-bintang yang cemerlang telah berjatuhan Matahari Telah digulung Gunung-gunung telah hancur Telah dihancurkan Unta-unta Telah ditinggalkan Artinya begitu malaikat Israfil meniup Sanggakala Orang-orang yang sedang berternak Semuanya meninggalkan ternaknya Binatang-binatang liar Dikumpulkan Lautan-lautan telah dijadikan meluap Ruh-ruh itu dipertemukan dengan badan Neraka jahim telah dinyalakan Surga telah didekatkan Gunung-gunung telah dirubuhkan Dan bumi telah diratakan Jadilah bumi itu padang mahsar yang rata Hari yang kamu lihat Bumi telah diguncangkan Dengan guncangannya yang dahsar Dan bumi mengeluarkan muatan-muatannya Pada hari itu manusia Keluar dari dalam Keadaan yang bermacam-macam Keluar dari kubur Itu tiupan Malaikat Israfil yang kedua Bumi semuaan bumi Mengeluarkan isinya Yaitu manusia-manusia Yang sudah dikuburkan Itu keluaran Dalam keadaan yang bermacam-macam Supaya diperlihatkan kepada mereka Balasan amal Di perbuatan mereka Nah hari berbangkit Hari kiamat itu adalah untuk Diperlihatkan amal perbuatan kita Selama hidup dalam dunia Hari dimana bumi dan gunung-gunung telah diguncangkan Sekali guncang Maka pada hari itu terjadilah kiamat Dan langit terbelah Dan Ia pada hari itu lemah Dan para malaikat itu di atas penjuru-penjurunya Dan Dibawa aras Tuhanmu Di atas mereka pada hari itu oleh delapan malaikat Maka pada hari itu kamu dihadapkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tersembunyi Dari kamu Sesuatu apapun yang telah diperbuat Yang telah dilakukan di Masa hidup dahulu Hari dimana gunung-gunung berjalan Dan kamu lihat bumi sebagai suatu dataran Hari dimana bumi diguncangkan padanya dengan guncangan yang hebat Dan gunung-gunung itu menjadi debu yang berterbangan Hari dimana manusia adalah seperti kupu-kupu yang bertebarang Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan Hari dimana setiap wanita menyusui lupa dari yang disusuinya Itu hari kiamat Seorang ibu Ada ingat lagi anaknya dimana Dan setiap wanita yang hamil Melahirkan kandungannya Karena kedah satan guncangannya hari itu Dan kamu melihat manusia mabuk Mabuk sedangkan mereka tidak mabuk dari minuman Tidak mabuk dari Ubat-ubatan Tapi mabuk karena keadaan Mereka tidak mabuk Tetapi azab Allah adalah sangat kerasnya Hari dimana bumi diganti dengan bumi yang lain Dan begitu pula langit Dan mereka datang bagi Allah yang maha asa lagi maha perkasa Hari dimana gunung-gunung yang dihancurkan dengan sehancur-hancurnya Lalu dibiarkan lapangan yang kosong Yang kamu tidak melihat padang yang tinggi dan yang rendah Hari dimana kamu melihat gunung-gunung yang kamu sangka ia tetap padahal ia berjalan Sebagai mana awan berjalan Hari dimana langit terbelah Halu menjadi merah mawar seperti minyak Maka pada hari itu tidak ditanyai manusia dan jin dari dosanya Hari dimana orang yang ahli maksiat dicegah dari berbicara Dan tidak ditanyai perbuatan dosanya Tetapi mereka itu dipegang Dengan keras ubun-ubun dan tapak kaki mereka Hari dimana setiap diri mendapatkan apa yang telah diperbuatnya Hari kiamat ialah hari dimana setiap diri mendapatkan apa yang telah diperbuatnya Dari kebaikan didatangkan Dan apa yang ia perbuat dari kejelikan Ia menginginkan Jikalau diantaranya dan kejelikan itu jarak yang jauh Begitu dinampakkan Nah ini amal ikram yang baik Ini amal engkau yang jahat Nah setiap orang menghindar Menjauh dari amal yang jahat Yang pernah dia lakukan di muka bumi itu Hari dimana setiap diri mengetahui Apa yang telah ia perbuat Dan menyaksikan apa yang telah ia kerjakan Hari dimana lisan-lisan bisu Dan anggota badan berbicara Tangan berbicara pernah berbuat baik Unjar tangan aku pernah berbuat baik ini 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 Unjar tangan aku pernah berbuat dosa ini ini Mata berkata aku pernah memandang yang baik-baik Macam-macam ini itu Mata berkata aku pernah memandang yang gak ada baik ini Dan itu anggota-anggota badan yang berbicara Lisan bisu Hari yang sebutannya membuat beruban Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Nabi kita sampai beruban Karena banyak yang merenungi Ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang Dahsatnya hari kiamat itu Ketika Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu berkata kepada beliau Wahai Rasulullah Saya melihat engkau telah beruban Ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW bersabda Artinya surah Hud dan saudara-saudaranya Telah membuat aku beruban Saudara-saudara surah Hud adalah Surah Al-Waki'ah Surah Al-Mursalar Surah Amma Yata Sa'alun Dan Ida Samsuku Wirat Nah Nabi baca surah-surah itu Nabi Renungi Nabi Hayati Membuat beliau beruban Wahai pembaca yang lemah Hanya-sanya bagianmu dari bacaanmu adalah Bahwa kamu membaca Al-Quran Dengan tidak terang Dan menggerakkan lisan dengannya Nah kenapa kita membaca Quran? Karena sampai demikian Sedangkan Nabi beliau membaca Quran Baca surah Hud Baca surah Mursalat Amma Yata Sa'alun Surah Waqi'ah Sampai sini Bahuban Karena merenungi Kandungan kandungan-kandungan yang ada dalam surah itu Nah kita tidak demikian Karena kita hanya membaca Quran itu Menggerakkan lisan belaka Kita baca Quran hanya Hanya lisan saja Karena sampai kepada merenungi Kandungan-kandungan makna Yang ada dalam surah-surah kita baca itu Dan jikalau kamu memikirkan Tentang apa yang kamu baca Niscaya kamu patut Dengan terbelahnya ampedukmu Dari apa yang membuat beruban rambut Pemimpin para Rasul Banyak dikisahkan Tentang menakib-menakib para awliya Begitu mereka membaca satu ayat Al-Quran Mereka merenungi Pingsan akhirnya mati Ya macam Nabi Sedih membaca Quran Ada ayat-ayat yang berkisah tentang hari kiamat Karena sampai pingsan Nabi cuma berhuban Berhuban rambut Dan kalau ulama-ulama Para awliya-awliya dahulu Ada beberapa orang Yang dalam menakib itu Meninggal dunia Begitu membaca ayat Quran Karena ketakutan kepada Allah Dalam menghayati makna-makna Yang terkandung di dalamnya Dan apabila kamu merasa cukup Dengan gerakan lisan Kalau kita merasa cukup Dengan gerakan lisan Baca Quran itu kada paham Apalagi menghayati Cukup hanya baca lewat lisan saja Maka kamu mencegah buah Al-Quran Kada dapat buah Al-Quran itu Artinya kalau kita membaca Quran Hanya dengan lisan Kada paham maknanya Kada menghayati tujuannya Kita kada dapat buahnya Al-Quran Hanya dapat kulitnya Hanya dapat kulitnya Maka kiamat adalah salah satu Dari apa yang disebutkan padanya Dalam Al-Quran Dan sungguh Allah Menisipatkan sebagaimana Sebagian bencana-bencananya Dan memperbanyak nama-namanya Nama kiamat itu banyak Macam mengharang Tuhan 99 Ngarang Nabi Nabi 201 Ngarang kiamat pun banyak Ngarang hari kiamat ini Ada hari kiamat semacam itu Ngarangnya Agar dengan banyak namanya Kita mengetahui Atas banyak makna-maknanya Maka tidaklah yang dimaksud Dengan banyak nama itu Ada mengulang-ulang nama dan gelar Tetapi tujuannya adalah Peringatan kepada orang-orang Yang mempunyai akal Karena besarnya hari kiamat itu Sehingga banyak namanya Banyak ngarangnya Macam Allah Ta'ala Karena keagungan Allah Banyak mempunyai nama Bisa disebut Allah itu Maha pengampuan Rasulullah Allah itu Maha pemberi rizki Maha adil Hari kiamat pun banyak Mempunyai nama-nama hari itu Yang menunjukkan Banyaknya kejadian-kejadian Pada hari kiamat itu Maka di bawah Setiap nama Dari nama-nama kiamat Ada rahasia Dan pada setiap sifat Dari sifat-sifat Dari sifatnya ada arti Maka berusahalah Untuk mengetahui arti Arti kiamat Dan kami sekarang Mengumpulkan bagimu Nama-namanya yaitu Yawmul kiamah Hari kiamat artinya Hari yang pasti terjadi Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Jangan lupa 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 like and share